Yang ramai kita temukan sekarang-sekarang ini adalah tentang ilmu kebal. Kira-kira sihir apakah romah? Itu termasuk ilmu-ilmu sihir. Pertanyaannya sekarang begini, kalau ada orang tidak fasik, lalu dia mempelajari ilmu kebal, lalu kebal, ini masuk yang mana? Nah, ini yang harus dijawab oleh Pak Faizal. Ini kan mau disebutkan romah tidak bisa, karena dipelajari. Mau disebut itu sihir tidak bisa, karena sihir itu harus ondohoro ala yadilfasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sijidina Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajum'ain amma ba'duh. Kalian setuju atau tidak setuju dengan konten saya, selalu saya doakan, Allahumma j'alna min ahlil khair fi kulli waktin wa hinin wa fi kulli umurin. Semoga Allah senantiasa berikan kita kebaikan dan yang terbaik dalam semua urusan kita. Selama hidup, urusan keluarga, urusan pekerjaan, karirlah apalah, urusan ibadah semakin taat, dan urusan akhir kelak, ketika kita Allah bangkitkan, semoga kita bangkit bersama orang-orang soleh, kita nanti pulang kepada tempat pulangnya orang-orang soleh di surga. Amin, Allahumma amin. Saya perhatikan Ustaz Faizal ini ketika membahas tentang ilmu kebal. Kalau seperti diciplekan tadi itu kan seolah-olah keras ya. Ilmu kebal itu sihir. Lalu membawa kitab, saya kasih gambaran. Saya sudah sering simak cara dia baca kitabnya itu dibaca secara utuh. Memang dibaca ya. Tetapi mesti ada yang kurang ya. Inilah. Mesti ada yang tidak akan terjawab. Di situ perbedaan sihir dan karomah. Kalau karomah, telah terjadi ijmah bahwa karomah itu dua indikatornya ya. Karomah itu adalah khawarik al-adah. Sesuatu yang di luar kebiasaannya. Termasuk kebal. Misalnya kamu ditusu kok gak mempan. Ini kan di luar kebiasaan. Itu disebut karomah kalau dua indikatornya. Yang pertama, Orang soleh lah. Yang syariatnya utuh gitu. Menghindarkan diri dari berbuat dosa. Lalu tiba-tiba dia itu dapat. Seperti itu kembal lah. Disiram minyak misalnya ternyata gak apa-apa. Itu satu syarat untuk disebut karomah. Ada syarat satu lagi. Layuk solu bitta'allum wa mubasyaroti al-akwali awil-akmali. Jadi dia memang bukan mempelajari itu. Artinya tidak menyengajakan diri. Ingin kebal. Jadi ya biasa istiqomah dengan kehidupan saja ya. Tamat mutabatuhu nabi yahu muhammad dan s.a.w. Ikut nabi itu sesempurna mungkin gitu loh. Sholat sunnahnya, ibadahnya, menjaga muruahnya. Satu. Yang kedua dia itu tidak mempelajari itu. Jadi tidak ada upaya dia baca ini baca itu untuk kebal enggak. Paling ya doa selamat lah biasa. Tiba-tiba kebal. Itu namanya karomah. Sementara sihir. Nah sihir ya. Saya nanti bahas ketika supervisor ini memaknai syak wadah itu. Ya sudah kita faham lah. Tapi fokus kepada sihir itu. Memang di dalam kitab bukuya itu disebut salah satunya adalah Menusuk-nusukkan debus ya. Jarum apa senjata tajam ke dadanya. Atau ahodan naro mengambil api. Suma akalah masukkan ke mulutnya. Min goeri tak sirin. Tanpa ada pengaruh apapun. Api tidak panas gitu loh. Pegang api enggak panas. Api telan enggak panas. Ditusuk enggak tembus dadanya. Itu kan khawarikul adah. Dan ini ya. Untuk disebut sihir. Dua juga indikatornya. Yang pertama. Zohar ala yadil fasikik. Atau kafiri. Pelakunya itu orang fasik. Lalu ya. Yang kedua adalah. Apabila keluar biasaan itu. Dari proses dia belajar. Pertanyaannya sekarang begini. Kalau ada orang. Tidak fasik. Tidak fasik. Yang jelas satu. Lalu dia mempelajari ilmu kembal. Lalu kembal. Ini masuk yang mana? Ini yang harus dijawab oleh Pak Paisar. Kalau dicari di buja. Enggak ketemu jawabannya. Karena di buja itu. Hitam putih hitam putih. Enggak ada jalur tengah. Pokoknya kalau sihir itu adalah. Sesuatu yang luar biasa. Dipelajari. Dan dilakukan oleh orang jahat. Itu sihir. Kalau karomah. Sesuatu yang tidak dipelajari. Dilakukan oleh orang baik. Ini karomah. Pertanyaannya kalau orang baik. Tapi belajar. Ini kan mau disebut karomah. Tidak bisa. Karena dipelajari. Mau disebut itu sihir. Tidak bisa. Karena sihir itu harus. Tadharu. Atau doharu. Alayadil fasik. Nah itulah saya bilang. Kalau bacaannya mentok di buja. Enggak bisa menjawab itu. Maka bacalah kitabnya. Zekaria Yahya Al-Lansori. Al-Hurul-Bahiyah. Kalau tidak salah. Disitu dijelaskan. Ada satu nomenklatur. Yang ini jarang disinggung. Yaitu Al-Asror. Al-Asror itu adalah. Sesuatu yang luar biasa. Khurikul Amdah juga. Sama kebal-kebal juga. Tetapi mau disebut karomah. Tidak bisa. Karena dipelajari. Ada riadohnya. Ada azimatnya. Dan sebagainya. Tetapi disitu ada syarat-syaratnya. Zimatnya tidak boleh. Itu khalifu syariah. Tidak boleh ada pelanggaran syariah. Dalam zimatnya. Yang kedua. Pelakunya harus mutasyarih juga. Kamilun fi mayati wa mayadaru. Yang diperintahkan agama dia kerjakan. Yang dilarang dia tinggalkan. Lalu muncul khawarikul Adah darinya. Ini disebut karomah. Tidak bisa. Karena dipelajari. Tapi disebut sihir pun tidak bisa. Orangnya orang soleh. Maka disebut apa? Disebut Al-Asror. Atau Al-Ma'unah. Bahasanya Zakaria Lansori. Kamu. Jangan bandingkan buyah dengan kitabnya Zakaria Lansori. Tidak tahu diri namanya. Zakaria Lansori ini adalah gurunya Ibnu Hajar Al-Hitami. Gurunya Imam Romli. Gurunya Imam Khotib Asyarbini. Muridnya. Gurunya siapa? Gurunya Zakaria Lansori sendiri adalah Ibnu Hajar Al-Asqolani. Jadi ini ulama yang top ya. Diapit. Makanya populer sekali ucapannya. Dukik tubayna Hajarro ini. Saya diapit dua batu. Gurunya Alimnya top. Marko top. Ahli hadis. Ibnu Hajar Al-Asqolani. Muridnya orang-orang top. Ibnu Hajar Al-Hitami. Imam Romli. Syabudun Romli. Dan Imam Khotib Asyarbini. Sehingga mengkarang kitab sarahnya Minhajud Talibin itu. Semua orang kenal. Ada Tufa. Ada Murni. Ada Nihayatul Mukhtaj. Ini ulama yang pakar dalam masalah hukum. Dimana kata Imam Ibnu Hajar Al-Hitami. Ketika menjelaskan tentang ilmu wafak. Jadi Imam Zakaria Lansori ini sangat menekuni. Atau sangat ahli juga di dalam tentang wafak itu. Bahkan. Bahkan gurunya itu. Yaitu Imam Zakaria itu. Punya karangan dalam kitab Al-Awfak. Jadi kalau membaca kitab Al-Wurr ini. Nanti ketemu jawabannya. Nggak mentok dibuja. Sehingga harus dipaksa. Kalau ada orang kebal dia belajar. Dia ada amalannya berarti sihir. Gimana mau di bidang sihir? Kan syaratnya untuk disebut sihir dua. Dipelajari. Ada prosesnya. Dan orang fasik. Lah dia bukan orang fasik. Kan kita jadi tajam lidah kita. Ini kok belajar ilmu kebal. Padahal mungkin dia diijazah oleh kiai. Sudah masyhurun bi'annahu min ahlil adalah. Bukan orang fasik. Tapi kebetulan mengijazahkan ilmu kebal. Misalnya. Lalu kamu mau tuduh. Wah ini sihir. Secara teoritis pun kamu tidak lengkap syarat untuk mengatakan itu sihir. Kenapa? Karena harus dua untuk dikatakan sihir. Khawarikul adahnya itu adalah. Dan juga. Kamu jahat sekali. Kiai kamu mau menganggap fasik. Maka tidak terjawab di buahnya itu. Coba Faizal baca kitab yang lain. Sehingga ada titik tengah. Gitu loh. Jadi begitu ya. Kalau kita baca semua lengkap. Semoga ada hematnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.